Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Terima kasih, karena dia takut justru dia tidak bisa punya pertahanan diri, jadi kasus misalnya beberapa tahun yang lalu itu kan ada di Depok, di beberapa tempat, ini kan anak mudah sekali dibawa gitu kan, dikasih uang 1000, 2000, terus ayo ikut gitu, karena kan takut, tapi kalau anak yang pede, sebenarnya dia mudah untuk verifikasi dan menolak, dan penculik itu tidak akan mau, termasuk sebenarnya pedofil, kuncinya percaya diri, Jadi kalau anak yang berani menjawab, berani meng-counter, itu menjadi penting, tapi kan untuk menjadikan anak seperti ini itu sulit, karena prinsipnya model komunikasi kita kan top down, apa, ini survei nasional KPA, iya, survei nasional KPA itu di 2015 tentang pengasuhan, itu 60% orang tua, 65% orang tua hanya peduli urusan akademik dan fisik semata, padahal kan sebenarnya anak itu kan punya tumbuh dan kembang, kembangnya ini gak diperhatikan, Jadi orang tua itu hanya memastikan anak itu, pertanyaan yang paling sering itu kan sudah makan apa belum, ada PR apa enggak, nilainya berapa, itu kan sangat fisikal, seolah-olah orang tua kalau itu yang selesai itu aman, padahal sebenarnya kan anak harus percaya diri, punya masalah apa enggak, bagaimana mereka handling masalah, termasuk kalau pertanyaannya tadi tertutup, atau hanya membutuhkan satu jawaban, anak-anak gak akan bisa cerita, itu problem mendasar, termasuk sebenarnya kalau melakukan kesalahan, respon orang tua itu kan marah, habis itu anak gak mungkin cerita, itu hasil survei nasional kami di 2015, jadi sebenarnya dari situ, kan anak, sebagian besar anak kita, ini gak bisa cerita dengan cepat apa yang terjadi, termasuk kan kalau sama orang tua aja gak biasa cerita, gak biasa nanya balik, kalau ditanya orang diajak orang kan gak punya respon balik yang baik gitu, jadi sebenarnya pedofil itu kan juga sama tau pak, kalau dia gak percaya diri itu gampang banget kan diajak, mudah dipengaruhi, tapi kalau anak percaya diri, dia sulit dipengaruhi, dia harus tahu aku mau ngapain, kemana kamu ngapain, nanyain aku, itu contoh. Terima kasih telah menonton!